Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Kabupaten Bandung telah melakukan laporan ke pihak KPU Kabupaten Bandung tentang adanya temuan pemilih ganda, sekitar 4.000 lebih yang tercatat KPU. Menurut Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Kabupaten Bandung, Hedi Ardia, tidak hanya pemilih ganda, pihaknya juga menemukan adanya warga negara asing yang tercatat sebagai pemilih di pilkada nanti. Kami sudah sampaikan ke KPU jauh sebelum pelaksanaan pleno DPT bahwa kami menemukan ada 2.408, itu kami sampaikan pada tanggal 12 Oktober, kemudian 2.854 kami sampaikan pada tanggal 13 Oktober. Keduanya adalah pemilih ganda yang kami temukan di DPSHP Kabupaten Bandung. Sedangkan menurut Ketua KPU Kabupaten Bandung, Agus Baroya, pihaknya sudah menghapus seluruh pemilih ganda dan juga warga negara asing yang tercatat. Bahkan, kini daftar pemilih tetap yang sudah disahkan ada sekitar 2.356.412 orang, turun sekitar 4.000 orang dibanding pilek tahun 2019. Pihak KPU Kabupaten juga memastikan semua telah bersih dari pemilih ganda maupun WNA. Tanggal 15 kemarin, KPU sudah menetapkan DPT untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung sebanyak 2.356.412. Kalau dilihat dari DPT terakhir, dipilih 2019, 2.360.659 berarti memang turun sekitar 4.247. Nah, ini tentu fenomenanya adalah bahwa ini kerja keras kita semua, harapannya adalah apa yang dikeluhkan wartawan atau yang dikeluhkan oleh masyarakat, barangkali yang harusnya TMS, itu insya Allah ini sudah kita bersihkan. Untuk jumlah tempat pemungutan suara atau TPS, ditetapkan KPU Kabupaten Bandung sebanyak 6.874 yang tersebar di 31 kecamatan. Nova Rabani, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat